hai oke teman-teman hari ini kita akan membuat umpan ikan bawal yang akan kita buat yaitu dengan bahan-bahan sebagai berikut yaitu paikin atau HD lalu kita masukkan air panas untuk menghancurkan atau melunakan umpan tersebut lalu kita masukkan juga sekaligus yaitu umpan mancing yaitu biasa dipakai oleh para pemancing yaitu jitu nah pelet jitu ini sangat bagus sekali dipakai oleh ikan-ikan apa saja bos bisa juga ikan emas atau ikan yang lainnya Oke terus langsung kita aduk hingga rata bawal itu biasanya memang agak sedikit susah-susah gampang juga pemancing ikan bawal itu teman-teman kadang heran suatu saat umpan semua teman itu dimakan mereka juga serentak suatu saat umpan-umpan ikan yang lainnya juga tidak dimakan nah itulah karakter dari ikan bawal sehingga kita harus membuat umpan bagaimana supaya umpan kita terus dimakan di saat ikan-ikan yang lainnya tidak memakan umpan oke kita masukkan saja deho secukupnya yaitu antara 2-3 sendok makan karena jangan terlalu banyak juga nanti malah umpan kita malah kurang bagus dan tidak dimakan oleh ikan-ikan bawal yang lainnya oke kita aduk terus hingga rata jadi buat teman-teman yang ingin mancing ikan bawal itu ya persiapkan juga semacam neckline atau neckline itu bagus sekali karena memakai bahan-bahan yang yang terbuat dari apa yang kuat ya sehingga gigi ikan bawal itu kadang suka menggigit depan kita sehingga memutuskan mata kaya begitu oke langsung saja kita masukkan ini yang namanya telur penyuk telur ini bagus sekali biasa untuk raja di embak kematian lalu kita masukkan setuknya saja sampai kita tahu berapa takarannya karena telur punyuh ini sebenarnya tidak beda ya dengan kinoi yaitu kinoi itu untuk memeraskan impan kita kita aduk latihan rata ini umpan ini saya buat dengan apa adanya dan dengan bahan-bahan yang memang untuk ikan khusus ya jadi teman-teman tidak perlu khawatir ini tidak mengadang ada ini apa adanya dan kita juga kalau memancing ya mungkin hanya ini hanya untuk pengetesan saja kita di empang apakah umpan kita benar-benar dimakan sehingga kalau kita mancing di harian durasinya nanti akan sedih panjang nanti teman-teman bosan sendiri ya untuk untuk menontonnya tapi ini ya kita buat biasa kita mancing dan ini untuk semacam pengetesan empat lalu kita aduk hingga rata ini tadi tadi kita masukkan bubuk kinoi ini udah mulai keras ya teman-teman bisa pakai kotornya atau kinoi sehingga yang mengeraskan pungpan eh nah ini udah mulai bagus eh baru kita masukkan lagi kinoi biar benar-benar mengeras karena kita tadi campurannya pakai HD atau pakai pahikin sehingga yang mengocok sedikit untuk mengeraskan umpan harus agak banyak ya untuk kinoi kristal ini teman-teman tidak perlu kalau membuat umpan itu tidak perlu apa ragu-ragu buat saja dengan kinoi kristal terakhir terakhirnya atau dengan nah kita masukkan lagi kinoi tersebut nah ini jadi seperti ini teman-teman nih bagus sekali buat pemula yang baru memulai kobi mancing nah 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 ini aduk terakhirnya kita harus seperti ini karena ini cara mengaduk yang benar sebenarnya Oke nanti teman-teman bisa kita lihat di empang bagaimana reaksi ikan terhadap umpan ini eh kita tidak mengada-ngada dengan umpan ini dan nyempan ini silakan teman-teman ingin mencobanya silakan di empang harian atau di daratan lalu kita masukkan esen yang lupa esen itu penting buat umpan ikan bawak nah esen ini sangat kenyengat ya wanginya ini kita masukkan saja antara 3-2 tetes jangan terlalu banyak bisa juga teman 5 tetes kalau umpan agak banyakan tapi kalau saya memang untuk pengetesan saja bagaimana reaksi umpan ini dimakan Oke teman-teman semua salam sobi semancing nah kita bulatkan dua dong eh sudah ayo ya udah Mantap in confirm jauh sih cool Cuz kan udahuduh Tunggu Tunggu Coba turun yang hijatan di bawah Eh bro Semangat bro Semangat Nah oke Kalau ikannya segede lagi Lumayan untuk buka puasa Tarik bro Tarik bro Gede banget Lumayan bro Ini mah gede yang segini Lumayan bro Mantap bro Kayaknya gedean nih bro Gede pancing antik bro Tiga Jadi dua-duanya lolos Kemana Copot Gimana Eh bro Dua-duanya itu bro Berduaan Dapet dua ya Kalau beruntung kena Itunya kemana Dapet tuh semua tuh Lolos itunya renggang nih Mas bro Terpesona gue Terusin bro 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 ini bro Tolong Please Okay Ada isinya bro lumayan bro makan pakai kerupuk mantap nah ini beda nih lalu nyangkut ya tapi nyangkut awas good 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 very good lah kenapanya itu nyangkutnya coba lihat sini deketin oh kena badan ini bro ngamuk tuh ancep di badan ini perlu dioperasi nih ah gila 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 selamat menikmati selamat menikmati